Intro Ada yang tau gak sih Apa itu negara Singapura Gimana segalanya Dan gimana juga Perkembangan politik, ekonomi, dan budayanya Untuk membutuhkan kisahnya Mari kita Simak video berikut Intro Yang pertama Ada sejarah dari Singapura Intro Intro Singapura didirikan oleh koloni perdagangan Inggris Pada tahun 1819 Kemudian pada tahun 1963 Mereka bergabung ke dalam federasi Malaya Atau biasa disebut dengan Persekutuan Tanah Melayu Namun Setelah kurang lebih 2 tahun Mereka berpisah dan menjadi Negara Merdeka Intro Yang kedua Ada geografi negara Singapura Singapura Seperti yang kita ketahui Singapura Merupakan negara kota pulau yang kecil Dan dijadikan kota di Asia Tenggara Yang terletak diantara Malaysia dan Indonesia Singapura sendiri memiliki jumlah daerah daratan Seluas Seluas 692,7 km persegi Dan 193 km garis pantainya Terpisah dari Indonesia oleh Selat Singapura Dan dari Malaysia oleh Selat Johor Singapura juga terletak pada wilayah garis bujur timur Yaitu 103 derajat 38 menit bujur timur Sampai dengan 104 derajat 25 menit bujur timur Karena letak geografi saya yang berada di wilayah tropis Singapura sendiri memiliki Kebiasaan Ekwatorial panas Tembah berhujan Tidak ada peristilan musim hujan atau panas Hujan angin ribut Sistirah petir dan guru Terjadi pada 40% seluruh hari Dalam kurung 67% Hari di bulan April Ya kurang lebih sama seperti Indonesia lah Singapura memiliki populasi sekitar 5,7 juta jiwa Pada tahun 2021 Berikut adalah beberapa informasi tentang demografi Singapura 1. Komposisi etnis Singapura adalah negara multi etnis Dengan berbagai kelompok etnis Mayoritas penduduknya adalah orang Tionghoa Yang menyumbang sekitar 74% dari total populasi Sisanya Berdiri dari orang Melayu 13% India 9% Dan kelompok etnis lainnya 4% 2. Agama Terdapat beragama agama di Singapura Mayoritas penduduknya menganut agama Buddha 33% Diikuti oleh agama Islam 15% Kristen 18% Dan Hindu 5% Ada juga sejumlah kecil penganut agama lainnya Atau tidak beragama 3. Bahasa Bahasa resmi di Singapura adalah bahasa Melayu Tetapi bahasa Inggris juga sangat umum digunakan dan merupakan bahasa pengantar dalam pendidikan dan bisnis Selain itu, ada juga bahasa Tionghoa dan Tamil yang banyak digunakan oleh kelompok etnis tertentu 4. Tingkat pendidikan Singapura memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dan tingkat mengeleg huruf yang tinggi Sekitar 95% penduduk dewasa di Singapura memiliki tingkat pendidikan setidaknya SMA atau lebih tinggi 5. Usia penduduk Singapura memiliki populasi yang relatif tua Pada tahun 2021, usia rata-rata penduduk adalah sekitar 42 tahun Namun, pemerintah Singapura telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah penuaan populasi dengan mendorong kelahiran dan menarik imigran yang berkualitas 6. Urbanisasi Singapura adalah negara yang sangat urban Dengan sebagian besar, penduduknya tinggal di kota-kota dan perkotaan Sekitar 100% populasi tinggal di daerah perkotaan Singapura merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintah parlementer Singapura memiliki kepala negara seseorang presiden dan kepala pemerintahan seorang perdana menteri Singapura juga memiliki tiga cabang pemisahan Kekuasaan yang ini legislatif, yudikatif, dan eksekutif Kekuasaan eksekutif Perdana menteri adalah pemimpin pemerintahan yang memimpin kabinet dan memiliki kekuasaan eksekutif sebenarnya Perdana menteri ditunjuk oleh presiden dan anggota kabinet Menteri juga diangkat oleh presiden atas rekomendasi perdana menteri Kekuasaan yudikatif Kekuasaan peradilan di Singapura berada di bawah mahkamah agung Sistem peradilan meliputi peradilan banding dan peradilan tinggi yang menangani berbagai jenis kasus Termaksud kasus kriminal dan perdata Hakim-hakim yang menjabat direkomendasikan oleh perdana menteri dan ditunjuk oleh presiden Kekuasaan legislatif Kekuasaan legislatif berada di tangan parlement Singapura Parlement terdiri dari dua majelis, Dewan Rakyat dan Dewan Negeri Anggota Dewan Rakyat dipilih oleh pemilu umum Sementara anggota Dewan Negeri adalah individu-individu Yang diangkat termaksud wakil-wakil sektor bisnis dan profesional Singapura adalah sebuah negara yang dikenal dengan keberhasilannya dalam mengembangkan perekonomiannya Hal ini tidak lepas dari sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang dijalankan di negara tersebut Sistem pemerintahan Singapura memiliki beberapa keunikan yang membedakannya dari negara lain di Asia Tenggara Meskipun posisi presiden relatif terbatas dalam sistem pemerintahannya Namun kekuasaan yang sangat penting dalam hal pengangkatan Hakim dan veto terhadap pengeluaran dana dari cadangan nasional Menunjukkan pentingnya peran presiden dalam sistem pemerintahan Singapura Kabinet memiliki kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam pemerintahan Mereka dikenal dengan efektifitasnya dalam menjalankan pemerintahan Terutama dalam hal pengembangan ekonomi dan investasi Terima kasih telah menonton!